Banjir yang meredam Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, Jawa Tengah, belum ada tanda-tanda mau surut. Sedikitnya 200 lebih rumah warga terendam banjir, dengan ketinggian air bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Beginilah kondisi permukiman dan rumah-rumah warga yang terendam banjir dari luapan sungai Kaliyombo di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah. Selain meredam permukiman warga, banjir juga memutus akses jalan desa, membuat aktivitas warga lumpuh. Sedikitnya 200 lebih rumah warga terendam, dengan ketinggian air bervariasi antara 30 sampai 50 cm. Kepala Desa Ketitang Wetan, Ali Muntoha mengatakan, sudah 3 hari Desa Ketitang Wetan terendam banjir. Tempat surut sehari, kini banjir kembali meredam, akibat jepulnya kembali tanggul sungai Kaliyombo dan sungai Gandam di Desa Ngening. Banjir merendam jalan dan rumah-rumah warga, serta fasilitas umum. Sudah 3 hari ini, banjir melanda di Desa Ketitang Wetan, yang dulu kemarin sempat surut 1 hari, ini datang lagi dan air bertambah terus. Ini penyebabnya apa ini Pak Anggi? Tadi pagi ada tanggul yang jebol di wilayah Bulu sama Ngening, sebagian tanggul desa kami juga ada 2 meter. Warga berharap pemerintah setempat dan Balai Besar Pemali Juwana, BBWS dapat memperhatikan titik rawan tanggul. Dari pantauan di lapangan, ada 6 titik tanggul rawan jebol sepanjang sungai Kaliyombo. Pasalnya, akibat tanggul jebol di tahun 2022 saja, sudah 2 kali Desa Ketitang Wetan terendam banjir. Saruman Wibowong, Semarang TV